Proyek pembangunan peningkatan Jalan Said Saidan, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Iliar dinilai tidak tepat sasaran, sebab jalan yang dibangun melalui APBD Perubahan tahun 2019 tidak ada rumah warga. Pembangunan Jalan Haji M. Said Saidan yang dikerjakan di Nas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tanjung Jabung Barat, jalan terkesan mubazir dan tidak tepat sasaran. Pasalnya pekerjaan yang dilakukan Sivi Berkah Jaya Mandiri dengan nilai kontrak Rp199 juta ini tidak memberi manfaat untuk masyarakat. Hal ini diungkapkan Geger Ketua RT setempat, ia menilai dinas perki memaksakan pembangunan terhadap jalan tersebut, padahal setiap kali musdes tingkat desa maupun musrenbang tingkat kecamatan, jalan tersebut tidak pernah diajukan untuk dilakukan pembangunan. Ia menilai pembangunan jalan tersebut tidak tepat sasaran dan minim manfaat, serta dinilai tidak memberi dampak bagi warganya. Pasalnya di jalan tersebut belum adanya rumah warga. Warga menilai pembangunan jalan tersebut hanya ada kepentingan oknum saja. Seharusnya dinas terkait fokus memperbaiki jalan rusak kemudian baru membangun jalan. Masalah itu sedangkan orang itu juga tidak ada melopongan jalan. Cuman saya pernah dibawa buku itu disitu. Kita pernah ngajukan jalan untuk pengarahkan? Tidak pernah. Tidak pernah. Kita jalan itu kurang manfaat? Belum ada manfaatnya lah bagi masyarakat. Berarti masih banyak di arti jalan-jalan yang perlu dibenahi? Masih ada lah. Kita lagi untuk menyambung-nyambung sedikit karena ada yang dapat sedikit, terus kita lagi bisa disambungkan disitu.